Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran yang keempat puluh delapan tingkat Kabupaten Sumedang resmi dibuka penjabat Bupati Sumedang. Pembukaan MTK tingkat Kabupaten Sumedang tersebut mengusung tema dengan MTK kita tingkatkan kualitas SDM yang unggul dan Qurani untuk mewujudkan masyarakat Sumedang yang agamis. Pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran keempat puluh delapan tingkat Kabupaten Sumedang resmi dibuka penjabat Bupati Sumedang. Sebelum pembukaan MTK, penjabat Bupati terlebih dahulu melantik tim juri atau hakim yang akan menjalankan tugas di acara MTK tersebut. Dalam kegiatan MTK tingkat Sumedang tersebut nampak hadir ratusan peserta dari berbagai kecamatan sekabupaten Sumedang. Penjabat Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan para ASN dan warga Sumedang khususnya benar-benar mengikuti dan memanfaatkan momen MTK ini. Dirinya menyebut momen MTK ini jangan hanya bisa membaca saja dan mengejar target juara. Namun justru dari membaca Al-Quran harus bisa memanfaatkannya dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, segala macam persoalan hidup di dunia khususnya Kabupaten Sumedang bisa teratasi dan berkurang. Dan tadi saya berpesan ke orang-orang besar ASN, ke Dewan Yakin, ke para orang-orang. Bagaimana kita dirikan MTK satu sisi ini adalah kegiatan spiritual, kegiatan kegiatan kegiatan. Dan kita juga berharap MTK ini bisa mendorong agar kita bahagia di dunia. Jadi bahagia di dunia, sehingga kami berharap ke masyarakat, ke orang-orang peserta bukan hanya sebatas membaca, mengetahui, memahami, tapi mengaktualisasikan nilai-nilai habunan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan diselenggarakannya MTK tingkat sumedang ini diharapkan bisa mencetak kori-kori ah terbaik agar bisa menjadi wakil sumedang di ajang lomba MTK tingkat Jawa Barat, nasional maupun dunia.